Anda masih bersama saya, Nikian Pratiwi, di seputar Panungre Malam. Pembesar Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menggelar uji emisi terhadap kendaraan roda 4 selasa siang. Tujuannya yakni mengurangi tingkat polusi yang ada di Kota Cimahi. Kendaraan yang lulus uji emisi selanjutnya akan ditempel stiker lulus uji emisi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menggelar uji emisi di sejumlah titik di Kota Cimahi selasa siang. Sesarannya yakni kendaraan angkutan barang dan kendaraan pribadi. Kendaraan yang lulus uji emisi akan ditempel stiker lulus uji emisi. Sedangkan yang tidak lulus uji emisi akan diberikan peringatan untuk selanjutnya diperbaiki. Kabit Penatan Hukum Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi, Yani Rijaningsi mengungkapkan, uji emisi sangat penting dilakukan agar tingkat polutan yang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia bisa berkurang dan mengurangi tingkat polusi udara. Uji emisi ini adalah sebagai evaluasi kualitas udara perkuatan yang salah satu indikator untuk kita menilai kualitas udara perkuatan itu adalah dari uji. Sejauh ini seperti apa uji udara di Kota Cimahi? Setelah kita sudah melakukan uji emisi secara mandiri itu dari tahun 2018, jadi sekarang yang kedua. Tahun 2012 hasilnya bagus. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi mengklaim tingkat polusi di Kota Cimahi masih terbilang baik. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV